Dari pembacaan kita ini saya berikan tema Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri Pak kaburuk na kristu Iyamo parandangana katuan tananan dapur Iyana diong terjemahan surat madatu na kuah Atorana tananan dapur Jadi bisa diartikan secara singkat Peraturan rumah tangga Atau pedoman rumah tangga Kita ketahui bersama bahwa Tujuan peraturan itu dibuat Supaya dipedomani dan diikuti dengan baik Agar tercipta keteraturan Kedamaian dan kebahagiaan bersama Demikian juga Dalam rumah tangga Kristen Harus ada Aturan sebagai dasar Dan pegangan hidup Demi terwujudnya Keluarga yang rukun Damai dan bahagia Dan tentunya kita semua Mendambakan keluarga yang bahagia itu Ada amin saudara-saudara Amin Kita semua Mendambakan dan merindukan Kehidupan keluarga yang bahagia Teristimewa kepada kedua anak kita Yang saat ini Menancapkan Komitmennya Untuk Masuk dalam Keluarga Kristen Yang kita harapkan bahagia Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah ukuran kebahagiaan semua orang sama? Ternyata tidak Ukuran kebahagiaan orang masing-masing berbeda Tergantung cara pandang masing-masing orang Tentang nilai kebahagiaan itu Nah Bagaimana dengan ukuran kebahagiaan rumah tangga Kristen? Salah satu materi dalam buku Katekisasi peranikah gereja teraja Yang berjudul Bertumbuh bersama Dalam kesetiaan Adalah Membahas tentang Pernikahan Kristen Yang bahagia Itu dalam bab 2 Dan istilah pernikahan ini Dalam sidang sinodeam ke 25 gereja teraja Telah diganti Istilahnya menjadi Perkawinan Dengan alasan Ini lebih mendalam maknanya Dan lebih alkitabia Dalam Acara pastoral Kami bersama dengan Pengantin ini Kedua Saudara kita Pasangan Calon suami istri Dalam pastoral Diberi kesempatan Diberi kesempatan untuk Menentukan pilihan Dengan mengurutkan Menurut skala prioritas Ada 6 kotak pilihan Hal-hal yang sering dipandang penting Dan Membahagiakan dalam rumah tangga Sungguh menarik Semuanya ini dibutuhkan manusia Semuanya dipandang penting Kotak pertama Cukup Sandang Pangan dan papam Atau Cukup Pakaian Makanan Dan perumahan Apakah itu Sudah terjamin Bahagia Kalau itu yang cukup Belum tentu Banyak orang memiliki Sederetan rumah Banyak pakaian Di dalam lemari Menumpu ini Makanan Bahkan sering tersisa Dan terbuang Ke tempat sampah Tetapi Tidak bahagia Karena tidak memiliki kasih Jadi Soal itu Walaupun ini Sangat-sangat penting Dan dikatakan Kebutuhan primer Tetapi Tanpa kasih Sia-sia Yang kedua Dikatakan Memiliki Anak Dan Pengantin kita ini Ditanya Bagaimana Kerinduannya Berapa anak Jika Tuhan Berkenan Dan mereka Berdua Sepakat Jika Tuhan Berkenan Kami merindukan Dua anak Kita katakan Syukur Anak itu adalah Pemberian Tuhan Tetapi Bukan itu Menjadi Jaminan Dan penentu Bahagiannya Setiap rumah tangga Ada orang Memiliki Begitu banyak Anak Apalagi Ada istilah-istilah Bahwa banyak anak Banyak rezeki Ternyata Banyak anak Tetapi Tidak memiliki Kasih Dalam keluarga Anak menjadi Anak yang Bandel Pemberontak Pembuat keonaran Apa yang terjadi Orang tua Malah sakit kepala Memikirkan Ada orang Tidak memiliki Anak kandung Tetapi Melalui Kehidupan Bersama dengan Anak angkatnya Anak asunya Anak rohaninya Hidup dengan Penukasi Rukun Damai Dan bahagia Sampai akhirnya Jadi Walaupun Anak Sangat penting Kalau Tidak dididik Dalam Kasih Sejak dari Kandungan Ibu Sampai lahir Dan besar Sia-sia Karena itu penting Pendidikan Kasih Kota Yang ketiga Mempunyai motor Mobil Tabungan Untuk hari tua Ini memang Dibutuhkan Semua orang Tetapi Itu juga Bukan Jaminan Kebahagiaan Bahkan Orang Yang Mempergunakan Salah Berkat Yang Tuhan Berikan Bisa Lewat Motor Lewat Mobil Lewat Uang Yang Melimpa Tetapi Tidak Memiliki Iman Dan Kasih Dalam Mempergunakan Dalam Rumah Tangga Digunakan Salah Motor Mobil Dan Uang Dipergunakan Untuk Pergi Berjudi Pergi Berpoya Narkoba Berselingku Membawa Kehancuran Tetapi Kalau Itu Dipergunakan Dengan Baik Dan Benar Untuk Kebahagiaan Dalam Keluarga Mengasihi Sesama Memuliakan Tuhan Itu Sungguh Baik Jadi Bukan Itu Menjadi Penentu Dan Jaminan Ke Empat Dapat Membahagiakan Orang Tua Ini Sikap Yang Luhur Dan Mulia Juga Anak Kita Menyampaikan Dalam Pastoralnya Kami Sungguh Rindu Membahagiakan Orang Tua Ini Baik Tetapi Kalau Tidak Dibarengi Dengan Prinsip Kasih Dalam Penyatuan Dalam Rumah Tangga Yang telah Ditetapkan Dan Diberkati Oleh Tuhan Sangat Berbahaya Ada Keluarga Yang Sudah Diberkati Bahkan Toko Masyarakat Berpisah Karena Apa Masing-masing Ngotot Untuk Tinggal di rumah Orang tua Masing-masing Dengan Alasan Akan Melayani Menolong Mengayomi Dan Memelihara Orang tua Yang sudah Lanjut Usia Dan Akhirnya Mereka Berpisah Berpisah Sampai sekarang Kedua-duanya Suami Istri Masih Hidup Dan Orang tua Yang tadinya Menjadi Alasan Dipelihara Dalam Masa Tuh Sudah Tiada Jadi Membahagiakan Orang tua Diluar Daripada Tanggung jawab Kepada Tuhan Kasih Yang Sungguh-sungguh Tulus Dan Murni Bisa Bisa Salah Arah Mari Kita Anak Cintai Kasihi Pelihara Orang tua Kita Dengan Prinsip Yang Benar Dengan Prinsip Yang Benar Kota Yang Keenam Kota Yang Kelima Ikut Serta Dalam Acara Keluarga Besar Misalnya Untuk orang tua Raja Bisa Ikut Aktif Dalam acara Adat Rambut Tuka Dan Rambut Solo Mantun Saya Tanamkan Kepada Calon Pengantin Dalam Pastoral Waktu itu Bahwa Tolong Ingat Ini Dalam Kehidupan Kita Bersama-sama Jangan Pernah Pangku Tangan Ketika Ada Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kedua Belapian Kita Berpartisipasi Dengan Baik Dan Benar Secukupnya Semampunya Sesuai Dengan Apa yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tapi Jangan Dipaksakan Hal Yang Tidak Mampu Kita Lakukan Keaktifan Untuk Mengikuti Kegiatan Ini Adalah Sungguh Amat Baik Dan Penting Tetapi Kalau Tidak Berhikmat Dan Bijaksana Bisa Patal Akibatnya Ada Orang Yang Minjam Sana Sini Bahkan Bisa Jual Kebun Jual Sawanya Untuk Acara Rambut Tuka Rambut Solo Yang Tidak Terkontrol Dan Tidak Berhikmat Tidak Bijaksana Bahkan Ada Orang Yang Anaknya Lulus Masuk Kedokteran Tetapi Tidak Lanjut Karena Dana Yang Tidak Ada Tetapi Ketika Mau Ikuti Acara Rambu Solo Potong Saleko Dapat Mengambil Kredit Dari Kooperasi Dia Berani Ini Jadi Kita Harus Bijaksana Dalam Mengikuti Semua Kebersamaan Ini Latukana Lasolokna Silahkan Kita Ikuti Dengan Baik Di Dalamnya Ada Kasih Yang Tulus Antara Satu Dengan Yang Lain Tidak Ada Yang Dipaksakan Apalagi Anakta Sola Dua Manema Aparanduk Dana Dipapasan Nipasanan Tumagasa Amin Raka Amin Kota Yang Keenam Terakhir Dapat Saling Mengasihi Saling Menerima Apa Adanya Saling Menguatkan Dan Saling Memaafkan Bila Ada Kesalahan Kota Keenam Inilah Yang Dipilih Kedua Pengantin Ini Sebagai Prioritas Utama Menjadi Pilihan Urutan Nomor Satu Karena Pilihan Tadi Itu Lima Kota Itu Masih Diacak Mana Yang Akan Menjadi Urutan Nomor Satu Dan Tepat Pilihan Yang Dipilih Oleh Kedua Pengantin Ini Adalah Pilihan Yang Keenam Menjadi Urutan Nomor Satu Dan Yang Paling Utama Dan Saya Katakan Bahwa Pilihan Anak Kita Ini Sangat Tepat Dan Alkitab Karena Apa Tanpa Kasih Maka Semua Yang Terdapat Dalam Kotak Satu Sampai Lima Yang Memang Adalah Kebutuhan Memang Juga Adalah Penting Tetapi Kalau Tanpa Kasih Maka Semua Itu Sia-sia Rumah Tangga Bisa Jadinya Menjadi Rumah Tangga Yang Gersang Penuh Kesepian Kondisi Yang Sepi Kondisi Yang Dalam Kekeringan Cinta Kasih Jadi Silahkan Lakukanlah Semua Yang Ada Tadi Tetapi Prioritas Utama Bahkan Menjadi Dasar Adalah Kasih Oleh Sebab Itu Firman Tuhan Yang Kita Renungkan Saat Ini Sungguh Tepat Bahwa Kasih Kristus Adalah Dasar Hidup Suami Istri Yang Bahagia Kasih Kristus Menjadi Patokan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kristian Nah Bagaimana Melaksanakannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Rasul Paulus Memberikan Petunjuk Praktis Dalam Bacaan Kita Tadi Ephesus 5 Ayat 22 Sampai 33 Ada Tiga Hal Praktis Pertama Istri Tunduk Kepada Suami Dikatakan Dalam Ayat 22 23 Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Karena Suami Adalah Kepala Istri Sama Seperti Kristus Adalah Kepala Jemaat Ketundukan Istri Kepada Suami Disini Adalah Ketundukan Yang Bertanggung Jawa Yaitu Hormat Patu Dan Setia Dalam Ketulusan Dan Kemurnian Hati Tidak 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 Sandiwara Tidak Ada Kepalsuan Juga Tidak Tunduk Dengan Membabi Buta Istri Tunduk Kepada Suami Dalam Fungsinya Sebagai Kepala Dalam Rumah Tangga Sungguh Bertanggung Jawab Mengayomi Melindungi Dan Melayani Dengan Baik Dan Benar Istrinya Bahkan Sebagai Imam Dalam Keluarga Yang Memimpin Dan Menuntun Semua Anggota Keluarga Baik Dirinya Sebagai Suami Istri Anak Kemanakan Sepupu Siapapun Yang tinggal Dalam Keluarga Tanggung Jawab Seorang Kepala Rumah Tangga Bagaimana Memimpin Menuntun Semua Anggota Itu Untuk Menjadi Anggota Keluarga Yang Taat Dan Setia Menyembah Tuhan Tugas Penting Seorang Imam Seorang Yang Memimpin Penyembahan Dalam Keluarga Kepada Tuhan Karena Dengan Fungsi Dan Tanggung Jawabnya Yang Mulia Itulah Maka Istri Harus Tunduk Kepada Suaminya Tetapi Kalau Suami Mengajak Istrinya Untuk Melakukan Yang Tidak Benar Maka Istri Tidak Boleh Tunduk Dan Membeo Saja Tapi Tiduk Kata Langsung Tp-tp Si Sengkian Apa Segala Apa Yang Dilakukan Nasihatilah Suami Dengan Penukasi Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Benar Itu Sangat Penting Saling Mengingatkan Menasehati Agar Dapat Kembali Ke Jalan Yang Benar Kalau Istri Tunduk Dan Menuruti Keinginan Suami Walaupun Itu Diketahui Salah Maka Itu Adalah Persekongkolan Dalam Dosa Dan Ketundukan Yang Membabi Buta Akibatnya Sangat Patal Ingat Kisah Ananias Dan Sapira Keduanya Mati Reba Di Depan Rasul Hanya Beda Jam Karena Apa Bersekongkol Dalam Menyepakati Berbohong Untuk Menipu Tuhan Itu Dalam Kisah Rasul 5 Ayat 1 Sampai 11 Mereka Jual Sebidang Tananya Dan Menyimpet Setengah Dari Harga Sebidang Tanah Itu Dan Mengaku Inilah Semua Dia Kira Tuhan Bisa Ditipu Ternyata Tidak Dan Akibatnya Itu Patal Mereka Bersepakat Dengan Ide Kebohongan Itu Dalam Perjanjian Baru Dalam Perjanjian Lama Begitu Juga Kisah Abram Dan Sarai Di Mesir Ketika Abram Mengajak Sarai Berbohong Karena Takut Jangan Sampai Istriku Yang Cantik Ini Dilihat Oleh Orang Mesir Ponggawa Dan Piraun Di Sana Maka Saya Dibunuh Istriku Diambil Jadi Istri Dalam Kekuatirannya Yang Berlebihan Itu Apa Yang Terjadi Abram Mengajak Sarai Untuk Berbohong Untuk Mengaku Sebagai Adi Abram Sehingga Apa Yang Terjadi Piraun Mengambil Istrinya Itu Menjadi Istri Karena Dia Katakan Ini Adi Akibatnya Fatal Dalam Kejadian 12 Ayat 17 Tegas Dikatakan Tuhan Menimpakan Tulah Yang Hebat Kepada Piraun Dan Kepada Seisi Istananya Karena Sarai Istri Abraham Perbuatan Mereka Mendatangkan Tulah Padahal Mereka Seharusnya Menjadi Berkat Seperti Yang Dijanjikan Tuhan Kepadanya Pergilah Ke negeri Yang Kutunjukkan Kepadamu Engkau Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Engkau Akan Menjadi Berkat Aku Akan Memberkati Orang Yang Memberkati Engkau Luar Biasa Bahkan Daripada Mula Semua Kaum Di Muka Bumi Memper Oleh Berkat Ternyata Masih Dalam Pasal Yang Sama Masih Dalam Pasal 12 Baru Kemesir Saja Bukan Menjadi Berkat Bagi Keluarga Piraun Tetapi Menjadi Musibah Raksasa Menjadi Tulah Bagi Mereka Karena Apa Ulah Kebohongan Itu Bersekongkol Untuk Mengatakan Sarai Adalah Adeknya Abram Padahal Itu Adalah Istrinya Jadi Istri Memang Penting Untuk Tunduk Kepada Suami Tetapi Harus Bertanggung Jawab Dan Dalam Kebenaran Iana Melonea Inang Tunduk Tunggung Kumi Dami Pabali Bali Dami Memboko Laksanakan Dengan Sungguh Hati Suka Cita Dengan Gembira Tetapi Kalau Itu Tidak Benar Tolong Jangan Membeo Saja Tetapi Nasihati Suami Dengan Penuk Kasih Sayang Itu Yang pertama Kedua Hai Suami Kasihilah Istri Ini Perintah Suami Harus Mengasihi Istrinya Bagaimana Bentuk Kasih Suami Terhadap Istrinya Konkret Sekali Lihatlah Pada Kasih Kristus Yang Disampaikan Dalam Firman Tuhan Tadi Ayat 25 Sampai 27 Sangat Tegas Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Untuk Menguduskannya Sesudah Ia Menyujikannya Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Supaya Dengan Demikian Ia Menempatkan Jemaat Di hadapan Dirinya Dengan Cemerlang Tanpa Cacat Atau Kerut Atau Yang Serupa Itu Tetapi Supaya Jemaat Kudus Dan Tidak Bercelah Jelas Sekali Disini Nampak Kasih Yang Relah Berkorban Kasih Seorang Suami Yang Sungguh Sungguh Relah Berkorban Tulus Murni Mau Melayani Dan Membahagiakan Pasangannya Ada Unsur Bersengaja Bagaimana Supaya Pasanganku Ini Tetap Bahagia Bersuka Cita Dan Indah Kelihatan Tetap Rapi Cantik Dan Menarik Dalam Segala Keberadaan Apapun Yang Dialami Karena Memang Dari Dalam Dirinya Ada Niat Khusus Untuk Mau Bagaimana Supaya Istrinya Ini Tetap Bahagia Sungguh Benar Bagaimana Padanannya Itu Diperlihatkan Kasihnya Yesus Yang Rela Berkorban Bagi Jemaat Supaya Jemaatnya Tetap Tanpa Cacat Cemerlang Dihadapan Dirinya Luar biasa Kalau upaya Semua Suami Seperti itu Terhadap Istrinya Saya kira Istri akan Awet mudah Amin Ya Ketiga Ini Terakhir Laki Laki Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu Daging Hal Ini Dimaksudkan Bukan Untuk Mengabaikan Orang tua Yang telah Melahirkan Dan Membesarkan Anaknya Bukan Melainkan Untuk Mempertegas Status Keberadaan Anak Yang Tidak Lagi Sebagai Pemuda Lajang Dalam Bimbingan Asuhan Dan Keterikatan Serta Perintah Dan Kendali Orang tua Melainkan Menjadi Laki-laki Yang Dewasa Matang Dan Mandiri Serta Bersatu Dengan Istrinya Dalam Ikatan Kasih Yang Utuh Berdasarkan Kasih Kristus Kalau Kasih Kristus Sudah Menjadi Dasar Dan Pegangan Dalam Rumah Tangga Saudara Osem Dan Nita Bahkan Bagi Kita Semua Yang Hadir Pada Saat Ini Maka Kita Akan Dimampukan Menjadi Keluarga Kristen Yang Bahagia Menjadi Warga Jemaat Yang Baik Aktif Dalam Persekutuan Dan Sekaligus Menjadi Warga Masyarakat Yang Baik Dan Bertanggung Jawab Oleh Sebab Itu Jalanilah Dan Binalah Rumah Tanggamu Saudaraku Osem Dan Nita Pupuklah Rumah Tangga Anugerah Tuhan Ini Peliharalah Sungguh Sungguh Dalam Kasih Kristus Yakinlah Terhadap Janji Firman Tuhan Ini Dimana Ada Kasih Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kiranya Roh Kudus Menyertai Anak Kita Menyertai Kita Semua Untuk Mempraktekan Dalam Kehidupan Kita Semua Ada Amin Tuhan Yesus Memberkati Amin